Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 20 Kebangkitan Yesus Pada hari minggu itu Maria Magdalena pergi ke kubur. Saat itu masih pagi-pagi benar dan hari masih gelap. Maria Magdalena melihat bahwa batu besar yang menutup pintu kubur telah bergeser. Ia berlari-lari menjumpai Simon Petrus. Dan pengikut lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata, mereka telah mengambil Tuhan dari dalam kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berangkatlah Petrus dan pengikut yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi pengikut yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga ia sampai lebih dahulu ke kubur Yesus. Pengikut itu menengok ke dalam. Ia melihat kain lenan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian Simon Petrus sampai juga menyusul dia. Petrus masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain lenan terletak di tanah. Ia melihat kain yang menutupi wajah Yesus sudah tergulung dan terletak di tempat lain. Kemudian pengikut yang lain itu masuk. Pengikut itulah yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihat yang telah terjadi dan dia percaya. Selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian pulanglah kedua pengikut itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu menangis. Sambil menangis, ia menengok ke dalam kubur itu. Maria melihat dua malaikat berpakaian putih. Mereka sedang duduk di tempat mayat Yesus dibaringkan sebelumnya. Yang satu duduk di tempat kepala Yesus dan yang lain di tempat kakinya. Mereka bertanya kepada Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang. Saya tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang. Ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa dialah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu tukang kebun. Maria mengatakan, Tuhan, apakah engkau yang mengambil dia? Katakanlah di mana Tuhan telah meletakkan dia supaya saya dapat mengambilnya. Yesus berkata kepadanya, Maria, Maria berpaling kepadanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yesus berkata kepadanya, Jangan pegang aku. Aku belum pergi kepada Bapak. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi kepada para pengikut dan berkata kepada mereka, Aku telah melihat Tuhan. Maria juga mengatakan apa yang telah dikatakannya Yesus menampakkan diri kepada pengikutnya. Pada hari Minggu, ketika hari sudah malam, para pengikut Yesus berkumpul di suatu tempat. Pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Kemudian datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan, Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Para pengikut itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Bapak telah mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya juga tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas yang disebut didimus tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Thomas adalah seorang dari kedua belas pengikut Yesus. Pengikut-pengikut lainnya berkata kepada Thomas, Kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata kepada mereka, Saya tidak akan percaya sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum saya memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya. Seminggu kemudian, para pengikut Yesus kembali berkumpul di dalam rumah itu. Thomas ada bersama mereka. Pintu-pintu terkunci, tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Letakkan jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Masukkan tanganmu ke dalam lambungku. Jangan engkau ragu, tetapi percayalah. Thomas menjawab, Tuhanku dan Allahku. Yesus berkata kepada Thomas, Engkau percaya karena engkau melihat aku. Betapa bahagianya orang yang tidak melihat, namun percaya. Alasan Yohanes menulis kitab ini. Yesus masih melakukan banyak mujizat lain di depan pengikut-pengikutnya yang tidak tercantum di sini. Semua ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah, Kristus yang dijanjikan itu, anak Allah. Dan supaya kamu menerima hidup dalam namanya. Terima kasih. Terima kasih.